Intro Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwaya Nilawati NEM 1702 551035 Mahasiswa Pakultas Kedokteran Universitas Udayana Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Dan juga Profesi Dokter Gigi Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan Tata cara untuk anestesi dan juga teknik ekstraksi Dari elemen gigi tiga sehauh Nah, baik sebelum kita melakukan dinakan Terlebih dahulu kita memakai alat peninggung liti Dupa aplikasi Yang kami kita lakukan yaitu dengan memakai Kemudian dilanikan dengan memakai Terlebih dahulu kita melakukan Dan bahannya ada siring, sundae, kaca mulut, pinset, desmotor, terus ada bin, tang cabut gigi rahang bawah untuk permanen, anterior, terus ada popidot yudin, depbas, ampul anestesi, serta kapas dan juga kasas steril. Posisi operator berada di posisi arah jam 7 sampai jam 8 dari pasien. Untuk teknik anestesi yaitu buka bungkus siring, setelahnya baru ambil ampul anestesi, putar ampul anestesi agar cairan turun ke bawah secara keseluruhan. Habis itu baru bungka ampul anestesi menggunakan kulit siring yang tadi, lakukan secara perlahan agar tangan tidak terluka. Habis itu baru dilanjutkan dengan memasukkan obat anestesi ke dalam siring. Masukkan secara perlahan, pastikan semua obat anestesi telah masuk ke dalam siring. Nah, setelahnya baru ketuk-ketuk siring agar tidak terdapat gelombong udara yang terperangkap. Kemudian, dorong sedikit ampul siring tersebut agar cairan anestesi keluar agar tidak terdapat gelombong udara yang terperangkap. Kemudian, tutup siring. Selanjutnya, yaitu keringkan daerah kerja menggunakan kaseh steril yaitu pada bagian gigi 31. Nah, setelahnya baru dioleskan propidon iodine pada daerah yang sama. Nah, selanjutnya jarum diinsersikan pada cekung terdalam dari mukosapot. Kemudian, jarum diinsersikan sampai ujung jarum terasa menyentuh tulang AP dari gigi 31. Jarum ditarik sedikit, dilakukan aspirasi jika negatif. Kemudian, cairan anestesi lokal diinsersikan sebanyak kira-kira 1 mili. Dengan perlahan untuk negrus alveolaris inferior anterior. Nah, kemudian dilanjutkan anestesi ke arah lingua gigi 31. Dengan cara bersikeringkan daerah kerja menggunakan kaseh steril. Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian propidon iodine pada daerah yang akan diinsersikan jarum. Nah, setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan pemberian anestesi topikal yang diaplikasikan menggunakan karton tip aplikator. Untuk mengurangi rasa nyeri ketika diinsersikan jarum. Nah, setelah itu, baru insersikan jarum pada bagian lingual gigi dari 31. Sejajar dengan akar gigi. Kemudian, aspirasi apabila negatif diponirkan lalutan anestesi. Sebanyak kurang lebih 1 cc untuk nervus lingualis. Nah, habis itu, baru lakukan massas pada daerah yang telah kita anestesi tadi. Nah, selanjutnya, cek dengan menggunakan sundae di gigi nifal pasien apakah anestesi sudah berjalan atau belum. Selanjutnya, yaitu teknik ekstraksi gigi 31. Hal yang dilakukan pertama adalah pembebasan pelekatan jaringan menggunakan desmotor. Nah, untuk posisi operator itu berada di arah jam 7. Kemudian, posisi pasien lebih tegak yaitu bidang oklusal manibula sejajar dengan lantai. Dan tinggi dental unit diatur lebih rendah dari psiko operator. Selanjutnya, baru kita nuksasi menggunakan bin dengan cara seperti itu. Kemudian, dilanjutkan dengan pengaplikasian forcep. Nah, forcep diaplikasikan pada gigi 31 seservikal mungkin. Lalu, fiksasi bagian bukal dan lingual gigi yang akan diekstraksi. Lakukan gerakan rotasi dan ditarik ke atas. Nah, setelah gigi dikeluarkan dari soket ke arah bukal, disertai gerakan rotasi. Lak dilanjutkan dengan kompres tulang apriolar untuk mengembalikan soket yang telah ekspansi. Baik, untuk pasca pencabutan, hal yang diintrusikan yaitu Pertama, instruksikan pasien untuk menggigit tampon kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Kemudian, dilanjutkan untuk instruksikan pasien tidak memainkan bekas luka ekstraksi. Terus, kedua, instruksikan pasien untuk tidak berpumur ataupun meludah secara terus mererus. Ketiga, instruksikan pasien untuk tidak memakan makanan yang bersifat panas dan juga keras. Terus, keempat, instruksikan pasien untuk tidak meminum menggunakan sedotan. Terus, yang terakhir, instruksikan pasien untuk tidak merokok untuk sementara waktu, yaitu sekitar 20 jam bagi pasien yang merokok. Nah, untuk kebersihan oral hygiene, pasien dianjurkan untuk tetap menyikat gigi. Namun, area pasca pencabutan diusahakan tidak dilakukan penyikatan gigi atau dilakukan pembersihan. Nah, sekian. Baik, untuk peresipan obatnya bisa diresepkan antibiotik dan juga analgesik. Untuk antibiotik yang diresepkan berupa amoseksilin ukuran 500 mg yang dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari setelah makan. Nah, kalau misalnya untuk analgesiknya bisa diresepkan asam apenamat, bisa di R500 mg, yaitu tablet, yang dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari juga setelah makan. Dan diperhentikan apabila sakit dan nyerinya telah hilang. Terima kasih telah menonton!